Intro Halo guys, bertemu lagi dengan aku Riko Angga Bagaimana kabar kalian semua? Masih nungguin dia yang belum putus dari pacatnya? Oke, aku harap kalian bisa mengonsumsi micin biar makin kebal Oke, pada video kali ini aku akan membahas film Byte 2016 Sehingga cerita film ini menceritakan seorang calon pengantin yang menjadi monster mengerikan ketika pulang dari liburannya Oke, tidak usah banyak sincawa di Doma Wireless, ya langsung saja kita bahas ceritanya Intro Cerita dimulai dengan perjalanan liburan ke Costa Rica untuk merayakan pesta berakhirnya masa lajang Cassie Cassie rencana akan menikah dengan Jared yang mempunyai orang tua yang bertipikal kuno Untuk merayakan pesta ini, Cassie mengajak kedua teman baiknya yakni Jill dan Kristen Dalam keadaan mabuk, Cassie mengikuti pesta dengan liar Cassie merasa harus bersenang-senang sebelum memasuki masa pernikahan dengan Jared Di suatu pagi setelah pesta, Cassie dan teman-temannya diberitahu oleh penduduk lokal Yaitu sebuah tempat yang indah yang tidak bisa mereka bayangkan keindahannya Tetapi tempat tersebut bukanlah tempat wisata Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka menuju tempat tersebut Yakni sebuah danau di sebuah hutan Danau tersebut memang sangat indah Tetapi ada sesuatu yang mengacem dalam keindahan tersebut Cassie dan Jill segera berlari untuk segera mencaburkan dirinya di danau Dan di saat mereka berbincang-bincang di danau Ternyata ada binatang di dalam air tersebut Dan binatang tersebut telah menginggit paha Cassie Seingkat cerita, Cassie dan teman-temannya pun kembali ke rumah Cassie bertemu kembali dengan Jared Dan dia menantikan untuk segera menikah Dan dia juga berharap untuk mempunyai anak Mempunyai anak adalah sesuatu yang mengganjal bagi Cassie Karena saat itu Cassie belum siap untuk mempunyai anak Cassie kemudian beristirahat dengan mandi di bed up Menyadari bahwa luka gigitan binatang sebelumnya Belum juga sembuh dan tanpa disadari Punggung Cassie juga mulai tampak terbentol-bentol Akibat gigitan binatang tersebut Kehidupan lama Cassie kembali dilakukan Ia harus berhadapan dengan nyonya Kennedy Yakni ibu dari Jared yang tak pernah menyukainya Nyonya Kennedy selalu bersifat sinis kepadanya Ia pun kembali bertemu dengan tuan matai Sonya Yakni tetangga yang baik Cassie sering mengajak anjingnya Kirano Untuk diajak berjalan-jalan di keluar gedung Tapi sebelumnya Cassie yang berada di kamarnya Sedang menonton video perjalanan liburan Dengan teman-teman tersebut Dan dia pun kaget Ternyata dalam video tersebut Tiah yang sedang mabuk-mabuk Sedang berjumur dengan seorang laki-laki lokal di sana Masalahnya tidak hanya itu saja Kegundahan hatinya pun untuk menunda pernikahan Tak kunjung dibicarakan kepada Jared Hanya teman-teman saja yang tahu bahwa Cassie tidak siap untuk pernikahannya Di suatu malam Dimakan malam berdua dengan Jared Tanpa terjadi perubahan pada diri Cassie Telinganya menjadi baka Dia dapat mendengar dengan jelas Setiap makanan yang masuk ke tenggorokan Jared Dia dapat mendengar kunyahan-kunyahan giginya Sampai suatu saat Perutnya mual dan Cassie Membutuhkan sesuatu dari mulutnya Dan mulutnya tampak mengeluarkan golendir Jared akhirnya mengetahui infeksi Akibat gigitan serangga tersebut Di paha Cassie Di saat mereka melakukan Mantap-mantap Cassie yang kaget langsung malu Dan masuk ke kamar mandi Setelah Jared pulang Cassie ketiduran di dalam air Di dalam bed upnya Keesokan harinya Cassie kembali menonton video liburannya Dia menonton bagiannya Tidak menyenangkan Yakni di saat dirinya pulang Setelah habis mabuk-mabukan Cassie bangun telanjang di pantai Dan semua barang-barangnya Hilang termasuk cincin kawinnya Perubahan dalam diri Cassie Juga diketahui oleh anjing Tuan Mateson Yaitu Kirano Kirano tampaknya Tidak mau lagi dekat dengan Cassie Cassie kemudian bertemu dengan Kristen Untuk menanyakan Apakah dirinya sakit seperti dia Setelah perjalanan dari Costa Rica Tapi tampaknya Kristen tidak mengalami Kesakitan yang sama Bahkan Kristen menembak bahwa Cassie sedang hamil Karena gejala-gejala yang dialami Cassie Mirip dengan ibu hamil Cassie kaget mendengar dirinya dianggap hamil Tetapi setelah pulang Dia pun melakukan tes kehamilan pada dirinya sendiri Dan ternyata benar bahwa dirinya sedang hamil Tidak hanya itu juga Akhirnya dia baru menyalah di betapa parahnya Luka infeksi akibat gigitan serangga di pahanya Perubahan pada diri Cassie makin parah Dia menjadi sensitif pada sinar matahari Dan dia kembali muntah Tetapi kali ini Muntahnya terdapat telur-telur kecil serangga Bahkan dirinya bangun tidur Sudah dikelilingi oleh telur-telur serangga Mukanya pun mulai mengalami perubahan Seperti tumbuh nanah di pelipis kanan kirinya Di saat panik seperti itu Situasi bertambah parah Dengan datangnya ibu Jared Yaitu Nyonya Kennedy Nyonya Kennedy yang membenci Cassie Memarahinya dan memaki-maki Karena ketahuan sedang hamil Cassie memintanya segera pergi Tetapi Nyonya Kennedy malah makin Menekan terus-menerus Sehingga membuat Cassie benar-benar berubah Menjadi buas Dia dengan segera mencakit Nyonya Kennedy Dan menyeramkan semacam cairan racun Dari mulutnya Nyonya Kennedy pun mati Dengan muka yang meleleh Penyesalan Cassie hanya sebentar saja Kemudian dia menyadari Kini siapa dirinya Dia yang sedang hamil Dengan telur-telur serangga di tubuhnya Setelah itu Dia pun menarik Mayat Nyonya Kennedy Dan membong mayatnya ke bedup Cassie kini bukanlah Cassie yang dulu Kini Cassie sudah menjadi Seakan-akan ratu dari serangga Atau manusia serangga Jared yang menyadari Cassie seakan-akan menghilang Berusaha menghubungi Bahkan mampir ke apartemennya Tetapi Cassie mengusir Jared Dengan berteriak dari dalam Untuk pergi Begitu juga dengan Kristen dan Jill Teman-temannya juga merasa Bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Cassie Karena Cassie mendadak seperti hilang Tidak bisa dihubungi Karena Kristen merasa penasaran Dan Jill tidak mau membantunya Untuk melihat apa yang terjadi pada Cassie Kristen pun pergi ke apartemen Cassie Dia memaksa masuk Dengan membuka paksa pintu Dan setelah di dalam Dia melihat apartemen Cassie Kini berubah menjadi kotor Dan seakan-akan menjadi sarang Sebuah binatang Kristen akhirnya bertemu dengan Cassie Awalnya tidak terjadi apa-apa dengannya Tetapi setelah Kristen melihat Wajah Cassie Dia menjadi takut dan segera berlari Sayangnya Kristen malah berlari Ke kamar mandi Dimana mayat Kennedy berada Cassie yang akhirnya bisa masuk ke kamar mandi Secara tidak sengaja Menutup mulut Kristen Dengan cairan biru yang keluar dari tangannya Kristen pun akhirnya meninggal Karena cairan di mulutnya tersebut Sementara itu Jared menemui Jill Yang memperlihatkan video Saat Cassie sedang mabuk Dan berselikur dengan pria lokal Jill melakukan hal ini Karena diam-diam Jill menyukai Jared Mereka berdua akhirnya Mantap-mantap di mobil Tanpa diketahui oleh mereka Cassie yang kini Mahmum mendengarkan Apa yang mereka lakukan Dari jarak jauh Cassie menjadi keras Dan hal ini Tiba-tiba membuat Muntah Jill dan Jared Yang berada dalam mobil Jill yang merasa salah Akhirnya pergi ke apartemen Cassie Dia kaget Pas masuk ke dalam apartemen Cassie Yang sudah berubah menjadi sarang Cassie pun dengan mudah Menangkap Jill Dan mendudukannya di kursi Cassie memutarkan video Yang Jill rekam pada saat mereka liburan Di video itu diperhatikan Dimana Cassie dibawa oleh pria lokal Ke suatu tempat Jill yang merekam video itu Mengetahuinya Tetapi dia diam saja Karena menurut Cassie Jill sengaja merekamnya Dan membiarkan terjadi Karena Jill menginginkan Cassie Menderita atau memang Menginginkan Jared Cassie memaksa Jill Untuk bertiak Memanggil Jared Jared yang tinggal tak jauh Dari apartemen Cassie pun Mendengarnya Dan dengan segera Menghampiri mereka Jared yang tidak mengetahui Apa yang terjadi pada Cassie Dengan segera mencoba Mematuh Jill Untuk melepaskan dari kursi Tetapi Cassie pun hadir Di sana Dan membuat Jared Menjadi terkejut Dengan penampilannya Yang baru Dan menyeramkan Jared berusaha Menayangkan Apa yang terjadi pada Cassie Sedangkan Jill Bertiriak Teriak Minta tolong Teriakannya inilah Yang membuat Cassie Kesal dan membunuh Jill Dengan merobek Tenggorokannya Dengan kukunya Jared segera Melarikan diri Tetapi tidak semudah itu Cassie pun menangkapnya Dan terjadi perkelahian Sehingga membuat Cassie Tidak berdaya Tetapi Cassie Memperdayai Jared Sehingga pada akhirnya Jared ditusuk Dengan ekor Yang kini dipunyai Oleh Cassie Jared yang sekarat Akhirnya juga bisa Menusuk Cassie Di dadanya Dengan tongkat Yang tajam Dan menginjak Kepala Cassie Sampai hancur Jared telah berlari Ke apartemennya Dan mencoba Untuk menelpon polisi Tetapi belum sempat Dia selesai menelpon Dia telah meregang Nyawa terlebih dahulu Seminggu kemudian Polisi pun datang Dan menemukan Jared Yang masih hidup Tetapi hanya sementara Pada saat Jared hendak dikeluarkan Dari perut Jared Berhampuran Serangga-serangga terbang Memanduhi ruangan Dan film pun tamat Toko utama Dibarankan oleh Cassie Yang sengaja pergi ke Costa Rica Dengan kedua temannya Untuk liburan Sebelum ia menikah Sehingga serangga tersebut Membuat tubuh dari Cassie Sebagai inangnya Sehingga bertelur Di dalam tubuh Cassie Yang dimana setelah itu Penyelarannya semakin banyak Dengan penatasnya Telur-telur tersebut Dan bisa dikatakan Ini adalah Sebagai ancaman virus Yang merubah manusia Menjadi zombie Bisa dikatakan Sebagai virus sih Tapi Oke mungkin itu saja Pembahasan dari video kali ini Terima kasih sudah menonton See you next time